Intro Sekian lagi terima kasih teman-teman media masih bertahan di Pores Barito Timur dalam rangka mendengarkan press release Pores Barito Timur terkait dengan pengungkapan sejumlah dugaan tindak pidana yang saat ini masih ditangani oleh Satres Krim Pores Barito Timur Nanti ada tiga dugaan tindak pidana yang akan kami sampaikan ketiga-tiganya ulangi dua masih berjalan di Pores Barito Timur kemudian satu kemarin sudah kita limpahkan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Barito Timur jadi sudah hampir tahap terakhir dari proses di kepolisian baik saya langsung saja yang pertama yaitu dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang pada sebuah perusahaan kontraktor di wilayah Barito Timur jadi perusahaan ini memiliki sejumlah alat berat yang disewakan dan kemudian penyewaannya ini digelapkan oleh seseorang yang dikuasai untuk mengamankan atau mengelola dari alat berat tersebut dugaan tindak pidana ini disampaikan berdasarkan laporan dari masyarakat dalam hal ini korbannya dan sudah kita lakukan proses penyelidikan kita sudah lakukan pemeriksaan ada sebanyak tujuh orang saksi dan juga kita sudah periksa pihak terlapornya kemudian kami juga sudah melakukan pengamanan sejumlah barang bukti mulai dari rekening koran handphone milik tersangka kemudian juga buku tabungan dan kami juga sudah melakukan pemeriksaan di TKP berdasarkan rangkaian penyelidikan tersebut kami sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan kita sudah naikkan menjadi proses penyelidikan dan terhadap tersangka sudah kita amankan dan sekarang sudah dalam tahanan kores Barito Timur berdasarkan pemeriksaan tersangka bahwa tersangka mengakui bahwa memang dia telah melakukan penggelapan sejumlah uang dari persewaan alat berat dari perusahaan korban nilai kerugian sebanyak 63 juta rupiah dan ini masih berada di rekening milik tersangka dan sudah kita amankan dan saat ini kami masih merampungkan pemeriksaan-pemeriksaan saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang disaksikan kepada tersangka untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 372 KUH pidana dengan ancaman maksimal penjara selama 4 tahun nah ini mungkin yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada pekan-rekan kemudian yang kedua yaitu dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman dan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik atau ITE tindak pidana ini dilaporkan oleh seseorang seorang wanita warga Barito Timur dimana dia mengaku bahwa dia mengalami pemerasan oleh seseorang dengan ancaman akan menyebarluaskan foto korban yang kurang sopan fotonya nah ini dia mengaku bahwa ada foto dirinya ingin disebarkan oleh seseorang nah berdasarkan laporan ini kami melakukan pemeriksaan pendidikan dan hingga saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 8 orang dan kami juga sudah menyimpulkan bahwa dalam peristiwa ini diduga ada suatu tindak pidana nah oleh karena itu saat ini kita sudah naikkan prosesnya ke tingkat penyidikan selanjutnya kami juga sudah mengamankan tersangkap yaitu inisial RRH umur 18 tahun jenis kelamin laki-laki dia warga Barito Timur setelah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga tersangka kita ketahui bahwa peristiwa ini dimulai dari korban waktu itu menggadaikan handphone miliknya handphone miliknya ini mungkin tidak diamankan dulu mungkin ada data-data pribadi termasuk foto-foto pribadinya akhirnya dari handphone yang digadaikan tersebut sempat dipinjam oleh seorang tersangka dari tempat gadaiannya disini dia menemukan ada foto tersebut dan foto itu tanpa sepengetahuan penerima gadaik itu dipindahkan ke handphone tersangka dan handphone inilah pulangi foto inilah yang akhirnya dijadikan banyakkan buat dia alat buat dia untuk memperhatikan korban memang sempat oleh korban mengirim uang yang diminta jadi ada dua kali sempat dikirim uangnya yaitu pertama sebesar 2 juta 200 rupiah ditransfer oleh korban kepada rekening yang dituju oleh tersangka kemudian yang kedua juga sebesar 500 ribu ditransfer oleh korban nah ini menurut pengakuan korban dipakai untuk kebutuhan dia dan juga untuk berpoyak-poyak berdasarkan peristiwa ini kami mengenakan pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 tahun dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk saat ini proses masih di ini udah tak buah ya oke untuk saat ini proses sudah hampir selesai di kami berapa hari yang lalu sudah kami limpahkan tersangka dan barang bukti dalam waktu singkat ini akan memasuki masa persidangan kemudian ini saya lanjut dulu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati